PEMBALAP INDONESIA Ini ada kepala manyung asap, yuk kita cobain Kalau denger ikan manyung, mungkin kalian kurang familiar ya Nah, kalau jambel roti, nah pasti pada tau kan Ikan manyung dan ikan jambel itu sama budis Badannya diolah jadi ikan asin jambel roti Sementara kepalanya paling lazis di asap seperti ini Kepala ikannya udah di asap duluan ya, jadi ini tinggal dipanasiin aja Gak selama-lama, cukup 15 menit aja Biar kalian gak manyung, kelamaan nunggu kepala manyungnya mateng Oke foodies, sekarang udah ada kepala manyung Ada mangot lele Sama ada urap daun kencur Ini bagian pipinya Hmm, pipinya kenyal Bener foodies, tekstur kepala manyungnya mirip banget sama kikil sapi Kenyal-kenyal gitu, beda banget sama daging ikan kebanyakan Udah gitu ketemu sama kuah kayak rempah Wah, haji pinisi Dan biar makin joss sambel, jangan sampe lolos Ada dua cabai, kita coba salah satu Saya suka asem Dia ada jeruk limaunya Pas banget dicampur sama cabai rawit Kepala manyungnya dan sambelnya approve deh Oke lanjut ke menu berikutnya ya, ada mangot lele Jadi biar makan kayak opa-opa gitu loh Boleh juga nih mencicipi menu kearifan lokal dengan cara opa Korea Daging lelenya dibungkus pake daun lalapan Hihihi, enak juga ya ternyata Daun papuhan ini enak banget bagi yang suka lalapan Sengker banget Nah foodies, di warung ini ada menu lain yang wajib juga dicobain Namanya urap daun kencur Rasa dan aroma kencurnya khas banget Dipadukan dengan pedas dan guri dari parutan kelapa Wih, lazis sih dan udah pasti sehat nih foodies Ternyata begitu foodies Meski bisa jajan receh, atlet tetap harus pilih-pilih menu Asupan gizi jadi yang utama biar tubuh selalu dalam kondisi yang terbaik Makan receh, menu receh tapi gak recehan